Chapter 1216 Dewa Tidur Aula batu itu mengeluarkan cahaya suci seperti matahari dewa. Ini adalah kuil kuno yang digunakan untuk menyembah dewa matahari. Yevan, monyet, dan Jizi masuk ke dalam aula dan langsung memasuki formasi transportasi. Mereka mengaktifkan kekuatan sihir mereka bersama-sama dan mengaktifkan pola dao yang rumit. Weng! Dengan kilatan cahaya, gerbang alam terbuka dan tempat yang menakjubkan muncul. Di sana, esensi api berubah menjadi cairan. Itu ganas dan berkobar, mewakili kekuatan asal yang paling murni di dunia. Panasnya sangat menakutkan. Bahkan orang suci pun tidak berani masuk dengan santai. Itu merupakan ancaman besar bagi mereka bertiga. Api yang berkobar menari-nari dan ada aura dewa yang melonjak. Benar-benar ada seseorang. Gelombang tekanan yang luar biasa menyebar, membuat mereka merasa ngeri. Tubuh mereka terasa seperti akan terbelah seolah-olah ada pisau tajam yang menusuk tulang-tulang mereka. Ada formasi kuno terlarang yang tampaknya telah ditetapkan oleh kaisar kuno. Itu menghalangi jalan di depan dan kita tidak bisa masuk. Mereka menatap ke depan. Energi kacau dan esensi api meringkuk bersama, membuat area itu kabur. Mereka hanya bisa merasakan ada seseorang di sana, tapi mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan mata surgawi tidak bisa melihatnya. Formasi kuno itu sangat kuno dan telah ada setidaknya selama jutaan tahun. Itu masih beroperasi, menyerap esensi api dari langit dan bumi dan menyatu dengan sumber segala sesuatu. Jika ada orang yang tidur di sini, siapa lagi yang bisa tidur di sini selain seorang dewa? Jutaan tahun berlalu dalam sekejap mata. Perjalanan waktu itu terlalu lama. Orang biasa tidak dapat membayangkan berapa banyak siklus reinkarnasi yang tidak akan dapat mencapai akhir periode waktu ini. Ada sebuah kuil kuno di sini yang menyembah matahari surgawi. Mungkinkah peti mati kaisar suci matahari dipajang di sini? Ji Ji berkata, menurut akal sehat, hal itu sangat mungkin. Tempat pemakaman para kaisar kuno sangat misterius dan makam mereka sulit ditemukan. Kaisar suci matahari dari umat manusia memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Adalah hal yang normal baginya untuk dimakamkan di bawah sinar matahari setelah kematiannya. Bahkan setelah kematiannya, generasi selanjutnya akan memandang matahari setiap hari seolah-olah mereka menyembah kaisar manusia tertinggi ini. Ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini tidak mungkin kaisar suci matahari. Saat itu, dia dan sembilan naga telah melintasi kosmos bersama-sama dan telah melihat kehendak ilahi kaisar ini. Mereka melakukan perjalanan bersama dan peti mati batu itu akhirnya dikuburkan di mata laut utara tanah kehidupan kuno Ziwe. Kaisar Hitam datang. Dia awalnya tidak mau, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada formasi kaisar kuno untuk dipelajari dan bahwa ada eksistensi yang dicurigai sebagai dewa yang bersembunyi dalam penyergapan, dia segera mulai meneteskan air liur. Di kaki belakangnya, ada seekor botak kecil yang menggantung seperti koala. Dia tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati, menangis dan berteriak bahwa dia ingin memakan kaki gagak emas yang dipanggang, memeluk paha kaisar hitam tanpa melepaskannya. Setelah memasuki bintang matahari, anjing hitam besar itu tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan dao untuk melindunginya. Jika tidak, dia akan langsung hancur menjadi abu. Dengan subtulang hitam dan daging sage kuno untuk dinikmati, bagaimana mungkin kita ditinggalkan. Dongfang Ye, Li Tian, Yan Yixi, Oul Sabre Honcho, Li Heis Hui, dan yang lainnya tiba. Mereka mengaktifkan tungku dewi untuk melindungi tubuh mereka dan memasuki aula kuno di dalam bintang matahari. Selain itu, Ye Tong secara khusus dipanggil. Ada jejak yang ditinggalkan oleh kaisar matahari suci di sini, dan itu akan bermanfaat bagi pemahaman dan kultifasinya. Gagak emas yang sangat besar. Mata Dongfang Ye langsung membelalak, dan dia berjalan dalam lingkaran besar dengan klop taring serigala di tangan. Kedua gagak emas itu seperti dua gunung kecil. Mereka terlalu besar, dan bulu-bulu emas di sekujur tubuh mereka berdenting ketika mereka menyentuhnya. Mereka setajam pedang ilahi. Air liur si botak kecil mengalir dengan bebas, dan dia mengedipkan matanya yang besar, berteriak bahwa dia ingin makan gagak emas panggang. Ini adalah daging legendaris dewa. Memanggang gagak emas tingkat Sein sangat merepotkan. Meskipun mereka berada di tahap awal Sein Ascension, tubuh mereka masih tidak bisa dihancurkan, dan sangat sulit untuk memasaknya. Untungnya, ini adalah bintang matahari, dan ada banyak sekali esensi api yang terkumpul di sini. Itu bisa digunakan untuk melebur alat dewa, dan secara alami juga bisa memanggang gagak emas. Pada akhirnya, mereka menggunakan tungku dewi, dan melemparkan setengah dari gagak emas ke dalam. Mereka mulai menghaluskan dan memanggangnya untuk waktu yang lama. Menggunakan senjata level grit sage untuk memanggang daging, sungguh memalukan untuk alat roh seperti itu. Li Tian bergumam. Dengan suara keras, kaisar hitam terlempar keluar dari gerbang alam dengan wajahnya tertutup tanah. Tubuhnya hampir membusuk, dan dia bingung dan jengkel. Jelas sekali bahwa dia telah mengalami kekalahan besar. Bulu hitam di tubuhnya berdiri tegak, dan ada banyak bekas luka berdarah di tubuhnya. Ada juga banyak area yang hangus. Dia hampir mati ketika dia mencoba untuk memecahkan formasi tadi. Semua orang diliputi keterkejutan. Pencapaian kaisar hitam dalam pola dao pasti telah mencapai ketinggian yang luar biasa, dan hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Bahkan dia tidak berdaya, jadi ini tidak diragukan lagi adalah formasi tingkat kaisar kuno yang rusak. Bersikaplah lembut. Jika itu benar-benar dewa prasejarah yang tertidur, kita semua akan mati. Omong kosong. Bertahun-tahun telah berlalu, dan selama itu adalah makhluk humanoid, itu pasti sudah meninggal. Itu tidak akan melompat lagi. Kaisar hitam marah. Ketika semua orang mencoba memikirkan cara untuk memanggang gagak emas, Yevan telah memasuki kedalaman langit berbintang untuk mencari iblis manusia. Setelah mendapatkan lokasi kasar dari dua gagak emas, dia memasuki langit berbintang dan mencari ke arah kecelakaan itu. Dia tidak menemukan masalah apapun. Orang bijak dari alam luar semua tahu tentang iblis manusia dan membocorkan lokasinya, menyebabkan kegemparan besar di lapangan bintang biduk. Lapangan bintang ini secara alami menjadi area terlarang, membuatnya lebih mudah untuk menemukannya. Di bawah langit berbintang, api jalan menari-nari. Seorang pria tua dengan tubuh bagian atas telanjang duduk di sana, membelai tongkat tulang putih berkilau. Yevan hanya keluar untuk mencobanya, tapi dia tidak menyangka itu berjalan begitu mulus. Tampaknya lelaki tua iblis manusia itu juga ingin pindah ke lapangan bintang biduk. Nenek moyang biadab ini tidak mungkin berpikir untuk pergi ke sarang 10 ribu naga untuk membuat masalah, bukan? Jika tidak, bagaimana dia akan membersihkan senjatanya? Hati Yevan melonjak. Jika dia bisa menemukan iblis manusia, pria tua yang tampak kasar ini secara alami telah menemukannya sejak lama. Rasa ilahi yang tak tertandingi itu bisa menyapu setiap sudut langit berbintang. Senior. Ketika lelaki tua dan lelaki muda itu muncul di istana batu megah bintang matahari, semua orang tercengang. Leluhur ini terlalu mengagumkan. Dia telah menggantungkan gagak emas pada rantai ilahi emas merah dan membawanya di punggungnya. Seolah-olah dia baru saja kembali dari berburu dan membawa beberapa ekor ayam liar. Bahkan seseorang yang mendominasi seperti monyet pun merasa khawatir. Bahkan seseorang yang kasar seperti Dong Fang Ye menatap dengan mata lebar. Bahkan seseorang yang kejam seperti anjing hitam besar itu layu. Orang suci primordial tidak menunjukkan sikap apapun. Dia duduk di tanah di istana batu. Sekelompok orang berkumpul di sekitar Tunku Dewi dan mulai menikmati daging suci gagak emas yang berwarna keemasan dan mengkilap. Gucci demi Gucci anggur suci dibawa keluar. Aromanya menguar di udara. Ditambah dengan daging suci, semua orang mendorong cangkir mereka dan makan dengan lahap. Tidak lama kemudian, si botak kecil mulai menangis. Dia menatap daging panggang keemasan itu, meneteskan air liur dan menyeka air matanya. Saya masih ingin makan, tapi saya tidak bisa makan lagi. Dia menatap sayap gagak emas dan kaki gagak emas. Ekspresi kerinduan dan air matanya membuat semua orang ingin tertawa. Tidak apa-apa. Aku telah memurnikan esensi sein dari daging ini. Kamu bisa makan tanpa khawatir. Ye Fan tersenyum dan memberinya sepotong sayap gagak emas. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, dan si botak kecil itu sangat malu. Pak tua, mengapa saya merasa Anda sedikit mirip dengan leluhur jauh kita? Dongfang Ye berjalan dan berkata sambil mabuk. Semua orang tercengang dan bertanya apakah iblis manusia itu memiliki keturunan. Iblis manusia itu berkata bahwa dia pernah memiliki seorang putra bernama Dongfang Beye. Namun, jutaan tahun telah berlalu dan dia tidak dapat ditemukan lagi. Dongfang Ye menggaruk-garuk kepalanya. Dewa perang barbar mereka naik ketampu kekuasaan di era primordial. Itu terlalu jauh dari era primordial, jadi tidak mungkin untuk melacak leluhurnya yang jauh. Semua orang bercanda dan menyuruh Dongfang Ye memanggilnya leluhur. Itu karena pakaian dan kebiasaan keduanya terlalu mirip. Tidak perlu memverifikasi apapun. Formasi itu bersinar terang dan berkedip-kedip dengan pola dao. Iblis manusia, Ye van, dan kaisar hitam melangkah ke gerbang alam dan tiba di kedalaman bintang matahari. Harus dikatakan bahwa orang tua biadab ini benar-benar berantakan. Gada tulang di tangannya berayun, menyebabkan seluruh bintang matahari bergetar. Leluhur, berhati-hatilah. Ini adalah sumber kehidupan biduk-biduk. Jika dihancurkan, kamu tidak akan bisa menemukan daging gagak emas dan kilin meskipun kamu ingin memakannya. Iblis manusia itu tahu batasannya. Dia tidak ingin menghancurkan bintang matahari dan hanya menyapu rintangan dengan tongkatnya. Dia langsung tiba di depan formasi tingkat kaisar kuno. Itu karena ada banyak pola dao lain yang menutupi tempat ini. Perlindungannya sangat ketat. Ini adalah hukum formasi kuno yang menyebar. Itu diciptakan oleh keberadaan tertinggi. Itu rusak, tapi masih memiliki semacam kekuatan yang tidak bisa dihujat. Kekuatannya tak terbatas dan bisa menelan langit dan bumi. Berdiri begitu dekat dan langsung menghadap formasi ilahi, semua orang bisa merasakan keagungannya. Ekspresi iblis manusia itu serius. Dia perlahan-lahan melambaikan gada tulangnya yang berkilau dan merobek salah satu sudut rune. Dia akan memasuki formasi. Kaisar hitam terkesiap. Orang diadab ini benar-benar ilahi. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekerasan untuk menghancurkan formasi tingkat kaisar kuno? Bahkan jika itu rusak, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh orang lain. Jelas bahwa iblis manusia tidak sekasar penampilannya. Dia tidak menggunakan kekerasan untuk menyapu formasi. Sebaliknya, dia melangkah masuk ke dalam. Dia memahami pola dao dan ingin mematahkan formasi. Semua orang mengikuti. Adegan itu berubah terus-menerus. Satu saat, itu seperti seorang raja yang turun ke sembilan langit, dan saat berikutnya, seolah-olah mereka telah turun ke neraka. Di dunia kuno itu, burung gagak emas menangis, burung pengselangit berkelok-kelok, dan naga biru membumbung tinggi. Itu sangat menakutkan. I, ada yang tidak beres. Mengapa saya merasakan aura yang tidak asing? Kaisar hitam tertegun. Mungkinkah? Kaisar agung kejam. Yevang juga terkejut. Itu karena dia samar-samar bisa merasakan kekuatan yang melahap surga dilepaskan. Ada jenis hukum dao yang menakutkan yang menyebar. Di depan, ada hamparan kemegahan abadi yang kabur. Energi yang kacau melingkar, dan esensi api berubah menjadi cairan ilahi. Sosok manusia terbungkus di dalamnya, dan seolah-olah itu adalah kepompong ilahi yang mengikat diri sendiri. Kaisar agung kejam, dia masih belum mati. Mungkinkah dia tidur di sini? Semua orang terkejut. Mereka saling memandang dengan cemas, dan wajah mereka menjadi pucat. Jika ini benar, tidak diragukan lagi itu akan meruntuhkan segalanya. Aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Iblis manusia tiba-tiba berbicara. Untuk bisa membuat ekspresi leluhur yang buas ini berubah, bisa dibayangkan betapa mencengangkannya hal ini. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Apakah baru-baru ini atau selama era kuno? Suara kaisar hitam bahkan bergetar. Jantung semua orang juga berdebar kencang. Mereka sebenarnya sangat gugup, karena jawabannya mungkin akan sangat menggemparkan. Itu terjadi pada era kuno. Aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Iblis manusia menatap kepompong di dalam energi abadi kekacauan primitif. Saat ini, hanya dia yang bisa melihat melalui kabut abadi dan langsung melihat sumbernya. Yang lain tidak bisa melakukannya bahkan jika mereka memiliki mata surgawi. N. Chapter 1217 Neraka Apa? Kelompok itu berteriak kaget. Ini terlalu sulit dipercaya. Itu sebenarnya adalah seseorang dari zaman dahulu. Orang tua biadab ini telah melihatnya dengan matanya sendiri. Itu mengalir dengan kekuatan dewa prasejarah dan dilindungi oleh formasi tingkat kaisar kuno. Mungkinkah ini adalah kaisar kuno? Semua orang menoleh untuk melihat monyet itu. Iblis manusia telah melihat keberadaan tingkat ini sebelumnya, dan kemungkinan besar itu adalah kaisar pertempuran suci. Anak keras suci takut dengan ini. Bahkan kepalanya sakit. Meskipun dia sedih, dia yakin bahwa ayahnya benar-benar telah meninggal. Tidak mungkin ada jasad yang tertinggal. Lalu siapa itu? Semua orang bingung. Seharusnya bukan anak keras suci karena teknik rasnya sangat mendominasi. Itu tidak sesuai dengan hukum Tao yang agung. Ini sedikit mirip dengan kaisar manusia ganas. Kata Li Heis Hui. Dengan perlindungan formasi kuno, orang tidak bisa merasakan aura itu. Mereka hanya bisa menyentuh jejak dan tidak bisa memastikannya. Semua orang menatap iblis manusia itu. Mata leluhur yang masih hidup ini aneh. Dia menatap ke pompong langit dengan ekspresi aneh. Mereka bertanya pada orang biadab tua itu dan mendapat jawaban yang jelas. Itu bukan kaisar pertarungan, tapi elit yang sangat aneh. Dentang, dentang, dentang. 108 ribu pedang surgawi menyerang bersama. Iblis manusia melambaikan gada tulang putihnya untuk membubarkan pedang ki. Dia berjalan maju dan mengambil beberapa langkah penting dalam formasi. Ini adalah sebuah fragment dari formasi kaisar kuno, tapi masih sangat kuat. Orang suci akan dimurnikan menjadi abu ketika mereka masuk. Anjing hitam besar itu gagal untuk pertama kalinya. Iblis manusia mengamuk di zaman dahulu. Dia bisa disebut elit yang tak tertandingi, tapi di tempat ini, dia harus memperlakukannya dengan serius. Dia maju perlahan dengan seni pencerahan mendalam. Selama beberapa langkah ini, Yevan dan yang lainnya tidak bisa tidak bertanya tentang identitas elit yang tertidur di zaman dahulu. Saya tidak tahu. Saya hanya melihatnya sekali. Iblis manusia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memastikan. Tapi dia memiliki ingatan yang dalam. Pada saat itu, dia mengembangkan yin ekstrim dan yang ekstrim pada saat yang sama. Ada masalah besar dengan tubuh dan pikirannya. Dia adalah dewa di siang hari dan iblis di malam hari, menyebabkan bencana besar. Semua orang saling memandang dengan cemas saat hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang telah tertidur sejak zaman kuno bisa menjadi biasa? Belakangan, dia bahkan berlari ke kedalaman matahari. Saat ini, dia melepaskan aura seorang dewa. Semakin dipikirkan, semakin mengejutkan. Lalu, orang-orang bertanya dengan gugup. Dia melarikan diri, dan aku belum melihatnya sejak itu, jawab iblis manusia. Hal ini membuat semua orang bingung, penuh keraguan. Seseorang yang kuat tidak mengatakan apa-apa, bergegas keluar dari urat nadi bumi dan berlari. Itu benar-benar aneh. Iblis manusia samar-samar ingat wajah orang itu dipenuhi dengan kebingungan. Saat dia berlari, tubuh dagingnya merobek alam semesta dan lenyap dalam sekejap mata. Pada saat itu, dia merasa sangat menyesal, karena kebetulan dia membutuhkan banyak darah dan makanan untuk berubah menjadi iblis, tapi pada akhirnya, dia melewatkan mangsanya. Semua orang terdiam. Orang tua yang buas ini benar-benar rendah hati. Dia memiliki keberanian untuk mengutarakan pikirannya saat itu. Dia benar-benar berani memakan apa saja. Itu mungkin dewa, tapi dia tidak peduli sama sekali. Iblis manusia sangat menakutkan. Sudut pola formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Kuno ini dapat menghalangi dan membunuh para elit tertinggi di dunia ini, tapi dia akan berhenti sejenak setelah mengambil langkah, dan perlahan-lahan menerobosnya. Dia mendekati ke pompong surgawi yang diselimuti aura kacau. Hal ini menyebabkan anjing hitam besar itu merasakan penghormatan yang cukup besar. Ini adalah perwujudan akhir dari kultivasi yang mendalam, menggabungkan teknik dan formasi, dan menggunakan kekerasan untuk melewatinya. Sudut pola formasi ini mengambil sekitar sepersepuluh dari keseluruhan pola formasi. Mereka yang bisa melewatinya semua adalah jenius yang tak tertandingi. Ini adalah penilaian Kaisar Hitam. Tentu saja, dia juga tanpa sadar meningkatkan statusnya sendiri, karena dia merasa jika dia diberi waktu untuk mempelajarinya secara perlahan, dia kemungkinan besar akan dapat menemukan jalan keluar. Ketika mereka mendekati ke pompong kabur itu, semua jenis kabut cahaya mengalir. Di bawah permohonan semua orang, iblis manusia menyebarkan kekacauan, menyapu esensi api, dan melambaikan tangannya, menghasilkan cermin ilahi. Itu memantulkan kehampaan, kembali ke asalnya, menerobos yang dibuat-buat, dan menyebabkan ke pompong surgawi itu tidak lagi misterius dan tak terduga. Semua orang menahan nafas, ingin melihat seperti apa sebenarnya dewa kuno ini. Pada awalnya, cermin itu buram, tapi perlahan-lahan menjadi jelas, dan sesosok tubuh muncul. Dewa kuno ini benar-benar indah, kata Kaisar Hitam. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bahan yang sangat indah. Apakah itu pakaian dewa legendaris yang terbuat dari sutra surgawi? Begitu banyak harta karun. Hua-hua botak kecil itu juga berkedip, matanya membara dengan penuh semangat. Seolah-olah dia akan melampaui tuannya. Dari bawah sampai atas, dari kaki sampai dada, semuanya adalah harta karun. Kata Kaisar Hitam. Segera, sedikit kecurigaan muncul di wajahnya, karena sosok ini tampak sedikit familiar. Ada mutiara ilahi pemanggil jiwa di dadanya. Ini adalah harta ilahi yang menentang surga, dan dikatakan bahwa bahkan jika roh primordial seseorang hancur, itu bisa dipanggil kembali dan dibentuk kembali. Anjing hitam besar itu benar-benar terpana. Dia tidak menginginkan apapun selain segera bergegas dan merampok dewa kuno ini. Ada kunci umur panjang yang tergantung di lehernya. Ini terlihat seperti benda suci tertinggi yang didoakan dan dibicarakan semua orang. Tapi sial, kenapa aku merasa tubuh ini sedikit familiar? Anjing hitam besar itu menggaruk kepalanya, ekspresi kebingungan di wajahnya. Dia terlihat familiar bagiku juga. Dia sangat gemuk, sangat gemuk. Hua Hua juga bergumam dengan suara pelan. Tidak hanya mereka, bahkan Long Ma pun mengeluarkan asap putih. Ye Fan dan yang lainnya juga tercengang. Mengapa tubuh ini begitu aneh? Apakah ini dewa prasejarah? Ada banyak bahan dewa di tubuhnya, dan tubuhnya yang gemuk sangat mempesona. Dia tidak terlalu mengesankan, apalagi perkasa. Sebaliknya, dia terlihat seperti penipu. Kabut itu menyebar, dan cermin ilahi itu menjadi sangat jelas. Wajah orang ini terungkap, memperlihatkan penampilan sebenarnya dari dewa kuno. F asteris CK. Duande. Sial, kenapa itu dia? Ini berhantu. Kenapa Duande tidur di sini? Bukankah dia mati di tambang kuno asal? Bagaimana mungkin itu adalah seorang Taoist yang tidak bermoral? Sekelompok orang tercengang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka sama sekali tidak berani mempercayai semua ini. Yang disebut dewa kuno adalah penipuan ini. Belum lama ini, Duande memasuki tanah terlarang awal mutlak dan dihancurkan oleh keberadaan tertinggi tambang kuno, berubah menjadi udara jernih. Meskipun semua orang menduga bahwa dia kemungkinan besar tidak mati, melihatnya di tengah matahari masih merupakan gelombang keterkejutan. Ini terlalu tak terbayangkan. Iblis manusia telah melihatnya lebih dari satu juta tahun yang lalu. Apakah dia benar-benar orang yang sama? Semua orang sangat ragu. Fluktuasi kekuatan kaisar kuno. Semua orang terkejut. Iblis manusia juga mengerutkan kening, menghentikan langkah kakinya dan melihat ke arah kedalaman esensi api. Sebenarnya ada sebuah artefak yang tersembunyi di sana. Hanya ketika musuh menyerbu, itu menjadi diaktifkan oleh pola aneh, melepaskan untayan cahaya hitam. Itu sangat menakutkan. Surga menelan penyamaran iblis. Anjing hitam besar itu tidak menginginkan apapun selain segera menangkapnya, tapi dia tidak berani. Tanpa ragu, ini tidak diragukan lagi adalah duan gendut. Dengan penyamaran iblis ini, sudah cukup untuk membuktikan identitas aslinya. Aura tertinggi yang dirasakan semua orang sebelumnya juga meluap darinya. F. King Duwande, dia benar-benar tidak mati. Dia datang ke sini untuk berpura-pura mati. Kenapa kamu tidak bangun? Hanya iblis manusia yang mengerutkan kening, lalu mundur selangkah, dan berkata, penyamaran iblis ini diaktifkan oleh pola ilahi yang aneh. Jika Anda memaksa masuk, itu akan segera turun, membungkus ke pompong ilahi, dan menghilang di udara. Si gendut sialan ini cukup berhati-hati. Dia sudah membuat rencana. Bahkan jika kita menerobos formasi dewa yang tidak lengkap, dia masih bisa melarikan diri. Duan de berada dalam kondisi yang aneh, dan tidak ada yang bisa membangunkannya. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan yang ki yang ekstrim, membersihkan tubuh sejatinya dan memurnikan daging dan darahnya. Dia mengembangkan seni surgawi melewati kesengsaraan. Bajingan ini benar-benar murah hati. Rintangan yang paling sulit adalah dia membutuhkan ki surgawi yang yang ekstrim untuk memurnikan tubuhnya. Dia meminjam ki surgawi yang dipukul oleh keberadaan tertinggi di tambang kuno, membimbingnya ke dalam tubuhnya, dan kemudian berlari ke matahari yang ekstrim untuk menyehatkan dirinya sendiri. Semua orang menghela nafas, langsung memahami sebab dan akibatnya. Segala sesuatu di dunia ini saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Tubuh manusia memiliki ki hidup dan mati, dan itu tidak dapat dihindari. Namun, Duan de ingin menggunakan untayan terakhir yinki di tubuhnya untuk menjadi tubuh yang yang murni. Jalan macam apa ini? Seni surgawi melewati kesengsaraan diciptakan oleh makhluk surgawi tau. Bahkan jika dia membuktikan daunnya, dia tidak menyempurnakan teknik ini. Mungkinkah si gendut sialan ini memiliki keberanian yang besar, ingin mencapai alam tanpa celah? Mengapa saya merasa paman Duan? Sangat aneh dan sedikit menakutkan. Hua Hua bersembunyi di belakang Yevan, memperlihatkan kepala botak kecil. Semua orang yang hadir tercengang, dan kemudian mereka semua merasakan gelombang ketidakwajaran. Orang ini telah muncul lebih dari satu juta tahun yang lalu. Namun, orang tua biadab itu dengan jelas mengatakan bahwa bukan itu masalahnya. Dia tidak melihat segel sumber ilahi. Duan de menghabiskan seluruh hidupnya mencari di pemakaman. Mengatakan bahwa dia mencari harta karun dan ingin menggali semua yang ada di dalam makam tidak masuk akal. Apa yang dia cari tampaknya jauh lebih berharga daripada ini. Jika Anda akrab dengannya, maka saya tidak akan melakukan apapun. Meskipun Elder Savage mengatakan itu, matanya membara dengan penuh semangat. Seolah-olah dia menatap mangsa yang kuat. Daging berlemak ini. Tidak enak. Leluhur, selera makanmu cukup baik. Aku bisa membawamu ke gua kilin api dan sarang 10 ribu naga. Kilin dan naga di sana pasti gemuk dan kuat. Sekelompok orang menghentikannya. Mereka benar-benar takut dia akan mengunyah Duan de. Meskipun Taoist yang tidak berperasaan itu memiliki latar belakang yang aneh, mereka masih berteman. Iblis manusia itu tidak bergerak. Matanya dipenuhi dengan cahaya abadi saat dia menatap ke pompong itu seolah-olah dia ingin melihat semuanya. Dia bukan orang yang dulu. Orang tua biadab itu benar-benar mengucapkan kalimat seperti itu. Semua orang tidak mengerti dan menatapnya. Aura dari tubuh jasmani adalah sama, tetapi jiwanya berbeda. Jiwa ini tidak memiliki tanda waktu, jadi seharusnya tidak terlalu tua. Iblis manusia itu melanjutkan. Semua orang tertegun. Ada banyak hal aneh di sini, tapi mereka tidak bisa mengetahuinya dalam waktu sesingkat itu. Orang kuno itu bisa membunuhnya puluhan ribu kali hanya dengan tubuh fisiknya saja. Ini adalah kesimpulan mengejutkan lain yang muncul dari iblis manusia. Leluhur, apa yang kamu katakan itu? Benar. Semua orang tidak bisa tidak terkejut. Ada masalah besar dengan tubuhnya. Ketika dia berbicara sampai di sini, mata iblis manusia terbakar dengan kecemerlangan seperti obor yang menyala, mengejutkan semua orang sampai mereka semua mundur selangkah. Tidak ada yang menyangka ekspresinya akan berubah, kehilangan kendali atas dirinya sendiri seperti ini. Dia pasti menemukan sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya memiliki jejak reinkarnasi legendaris, dan sebenarnya ada empat orang tua iblis manusia liar itu menunjukkan ekspresi terkejut. N. Chapter 1218 Reinkarnasi Era legendaris Jejak reinkarnasi, apa itu? Lupakan Yevan, bahkan Kaisar Hitam pun bingung. Sekelompok orang itu semua tercengang. Seseorang bisa menebak satu atau dua hal dari namanya, tapi sulit untuk mengatakan dengan pasti. Semua orang merasa bahwa ini jelas bukan masalah kecil, atau orang tua itu tidak akan seperti ini. Kamu mengatakan. Dia bereinkarnasi. Kata iblis manusia. Apa? Benarkah ada reinkarnasi di dunia ini? Semua orang tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang berhasil sebelumnya. Kaisar-kaisar kuno yang hebat juga tidak bereinkarnasi. Bahkan jika mereka mati, mereka mati. Leluhur, apakah ini benar? Semua orang merasa sulit untuk percaya. Ini terlalu mengejutkan. Ini adalah jenis kelahiran kembali. Ada orang yang mencobanya di era legendaris, tapi mereka tidak memilihnya karena sulit untuk berhasil. Kata iblis manusia. Tak terhitung tahun yang lalu, eksistensi yang menakutkan lahir di dunia ini. Demi keabadian, mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menyimpulkan semua jenis metode. Duande. Apakah dia berhasil? Apakah dia benar-benar mengalami reinkarnasi? Apakah dia manusia prasejarah? Kera suci bertanya. Nafas semua orang menjadi tergesa-gesa. Semuanya begitu tak terbayangkan. Hal-hal yang mereka lihat hari ini mengejutkan pemahaman mereka, menyebabkan dunia dalam hati mereka berubah. Dia mengalami empat reinkarnasi, benar-benar tak terbayangkan. Mata orang tua itu seperti obor, penuh dengan antisipasi seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Leluhur, jangan makan dia, orang ini sangat berguna. Semua orang merasa pusing, takut dia akan mengunyah duande berkeping-keping. Mereka terlalu banyak berpikir. Iblis manusia bisa berkultivasi ke tingkat ini, jadi bagaimana dia bisa secara acak mengambil tindakan hanya untuk memuaskan nafsunya? Yang dia pedulikan adalah jejak reinkarnasi. Itu benar-benar reinkarnasi. Yevan tidak mempercayainya. Jika itu masalahnya, bukankah akan ada hari di mana semua orang yang meninggal sejak zaman kuno akan hidup kembali dan muncul kembali? Memikirkan hal itu, semua bakat luar biasa dari zaman kuno menerangi langit, menembus masa lalu dan sekarang. Jika mereka muncul kembali di dunia ini, bukankah dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan? Itu bukan reinkarnasi dalam arti tradisional. Iblis manusia menggelengkan kepalanya. Situasi duande hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Orang tua itu dengan hati-hati mengamati dan memastikan bahwa jiwa dalam tubuhnya telah lama berubah. Dia bukan seorang ahli kuno. Orang normal, dari lahir sampai mati, akan membentuk segel kematian, tetapi duande memiliki empat, yang berarti tubuhnya telah mati empat kali. Itu adalah jejak reinkarnasi. Semua orang merasakan gelombang ketakutan. Ada empat segel reinkarnasi di tubuh duande, bagaimana dia bisa keluar? Menurut iblis manusia, seseorang telah melakukan ini di era mitologi, tetapi setelah itu, tidak ada teknik rahasia seperti itu. Jika mayat itu cukup kuat, setelah ratusan ribu tahun, jiwa yang lahir tidak akan ada hubungannya dengan masa lalu, sebuah bentuk kehidupan baru. Dari sudut pandang tertentu, ini bukanlah reinkarnasi. Ketika seseorang meninggal, roh primordial mereka hancur. Hanya saja, tubuh spiritual lain lahir di dalam tubuh mereka. Duande, apa yang dia coba lakukan? Apakah dia berencana untuk terus hidup menentang dunia? Anjing hitam besar itu merasakan mulutnya menjadi kering. Sangat menakutkan. Dia adalah hantu. Wajah Hua Hua pucat pasi. Dia akrab dengan kitab suci Buddha, tapi dia tidak tertarik dengan reinkarnasi. Sekarang, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Jizi menghela nafas panjang. Dia lebih bersedia untuk percaya bahwa reinkarnasi ada di dunia ini. Jika itu masalahnya, maka dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar Void. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua yang ada di dunia ini sungguh luar biasa. Mereka saling menguatkan dan menangkal satu sama lain. Ada hidup dan mati, Yin dan Yang. Ye Fan menghela nafas dengan emosi. Oh, kamu benar. Mereka saling menguatkan dan menangkal satu sama lain. Ada hidup dan mati, Yin dan Yang. Mata iblis manusia bersinar terang seolah-olah dia tersentuh. Dia mengolah dua kitab suci kuno dari Yin ekstrim dan Yang ekstrim. Pada saat ini, ketika dia melihat keadaan Duan De dan mendengar kata-kata Ye Fan, dia sepertinya telah memahami beberapa masalah. Dia mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Kelompok itu terpana oleh Duan De. Jika asal-usul Daoist tak berperasaan ini diselidiki, itu bisa sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka memikirkan banyak hal. Di kuil leluhur dinasti Dewa Yuhua di Uratnadi Leluhur Dataran Tengah, dua anak pendeta Tao yang mengikuti dinasti Dewa Yuhua adalah orang suci tertinggi saat mereka masih hidup. Setelah mereka meninggal, mereka dimakamkan di akar leluhur nomor satu di dunia, Uratnaga. Setelah lebih dari 200 ribu tahun, mereka menjadi hidup kembali. Tapi mereka bukan lagi anak-anak Taois yang asli. Mereka adalah bentuk kehidupan yang baru, kecuali bahwa tubuh mereka masih sama. Yang benar-benar mengganggu umur panjang para kultifator adalah roh primordial. Akan ada suatu hari ketika retakan berbintik-bintik akan muncul, dan akan sulit bagi rasa ilahi untuk menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan. Tubuh memberi makan roh, dan hanya roh yang bisa membuat tubuh berkembang. Ini adalah reinkarnasi. Menurut iblis manusia, Duanda adalah Duanda. Dia tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Dia adalah bentuk kehidupan baru, tetapi tidak seperti orang lain yang dilahirkan, cara dia datang ke dunia ini sangat istimewa. Kalau begitu, selain tubuh itu, yang lainnya tidak ada hubungannya dengan era purba. Li Hei Sui mengerutkan kening. Iblis manusia itu berkata, tubuh itu dulunya sangat kuat. Sejak zaman kuno, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi sepertinya dia menghancurkannya sendiri. Apakah dia akan benar-benar memulai kembali dari awal? Suasana di aula agak aneh. Hanya ketika Ye Tong mulai bertanya kepada iblis manusia tentang berbagai masalah dalam sutra matahari, semua orang mulai bersulang dan suasananya menjadi hidup. Tetua, jangan terburu-buru untuk pergi. Ye Fan memutuskan untuk merekomendasikan murid lain yang baik kepada iblis manusia. Dia dengan cepat pergi dan memasuki keluarga Jiang di wilayah utara. Dia menemukan Ting Ting kecil yang memiliki fisik yin yang ekstrim. Kakak, seorang gadis berubah 18 kali antara kewanitaan dan kewanitaan. Ting Ting sudah tumbuh dewasa bertahun-tahun yang lalu. Dia sekarang memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih, terlihat ramping dan elegan. Dia tentu saja sangat senang bisa bertemu Ye Fan lagi. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak berinteraksi selama lebih dari beberapa hari. Ayo pergi, Ting Ting. Aku akan memberimu banyak uang. Ye Fan berbicara dan langsung membawanya ke bintang matahari, mengirimnya ke iblis manusia. Si, bahkan seseorang yang kasar seperti iblis manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Itu adalah satu hal bagi Ye Fan untuk mengirim fisik matahari kepadanya, tapi sekarang, dia juga mengirim fisik yin yang hebat. Kaisar manusia yin agung dan kaisar suci yang agung, kedua kaisar besar ini memiliki nama yang termasyur, nama mereka menyebar dari dulu hingga sekarang. Ini adalah orang dengan konstitusi yang sama persis dengan mereka, jadi jika dia mengembangkan dua metode kuno itu, alam seperti apa yang akan dia capai. Ye Tong masih baik-baik saja, ada sebuah kitab suci kuno di platform abadi miliknya. Sedangkan untuk Little Ting Ting, dia hanya memiliki kitab suci yang tidak lengkap yang dibawa kembali oleh Ye Fan untuknya dari alam luar. Dan sekarang, iblis manusia ada di sini. Ye Fan tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dia ingin iblis manusia itu memberikan dua kitab suci kuno itu kepada murid dan saudara perempuannya. Yin ekstrim dan yang ekstrim, mana yang lebih kuat? Di kedalaman istana kuno, sebuah suara kuno terdengar. Iblis manusia mulai menanamkan dao. Ye Tong dan Little Ting Ting belajar dengan serius dan menerima bimbingannya. Ye Fan duduk di samping dan cukup beruntung untuk mendengarkan. Rasanya seperti dua pintu kuno dan misterius perlahan-lahan terbuka baginya. Memelihara seratus kitab suci di dalam tungku, membaca semua seni di dunia, menempa dao sendiri. Ini bukanlah peniruan, melainkan suatu jenis pemahaman yang mendalam. Mengamati seni kuno untuk menciptakan dao sendiri. Saya memiliki seni misterius dari dua kitab suci, tapi saya tidak memiliki seni rahasia dari bab terlarang. Kata iblis manusia. Saat itu, sudah sangat menantang baginya untuk mendapatkan hal-hal penting dari kedua kitab suci tersebut. Bahkan kitab suci kuno yang tidak lengkap sudah cukup untuk membuat seluruh wilayah bintang mendidih. Selain itu, seni misterius itu sempurna. Ini adalah dasar dari pengembangan kedua kitab suci tersebut. Seni rahasia itu hanya sebuah metode serangan. Itu digunakan untuk melatih gerakan setelah mendapatkan seni misterius. Iblis manusia mengatakan bahwa bahkan jika seseorang tidak memiliki seni yang luar biasa dari bab terlarang, itu sudah cukup untuk mengandalkan makna asli dari kitab suci misterius. Jika seseorang ingin membuktikan dao, ini adalah fondasinya. Ye Fan juga bergabung dan memberitahu orang suci tua itu tentang diagram ilahi taiji. Orang suci tua itu mengangguk berulang kali dan segera mengaktifkan ikan yinyang. Aura menakutkan mengguncang langit. Mungkin, akar dari penyakitku bisa benar-benar hilang di masa depan. Dia tertawa keras. Suaranya seperti lonceng yang besar dan hampir membuat istana kuno itu runtuh. Kita harus tahu bahwa bahkan api esensi dari yang yang ekstrim tidak dapat menghancurkan istana di sini. Darah Ye Tong mengandung seni ilahi dari leluhurnya, tapi dia tidak bisa menampilkannya sepenuhnya. Dia harus terus tumbuh sebelum dia bisa mengungkapkannya satu per satu. Itu sebabnya dia hanya bisa mendengarkan dan tidak memberikan metodenya. Ting-ting kecil telah memperoleh banyak hal. Kitab suci bulan kuno akan menjadi seni misterius utamanya di masa depan. Dia ditakdirkan untuk menempuh jalan yang luar biasa, dan masa depannya tidak terbatas. In Extreme dan Yang Extreme Ye Fan merenung. Pemahamannya secara alami jauh lebih dalam daripada murid dan saudara perempuannya. Mereka berdua dibatasi oleh tingkat kultivasi mereka, jadi mereka hanya bisa menghafal metode ini dan harus perlahan-lahan memahaminya. Namun, dia telah memahami banyak hal dan membuka beberapa harta karun tubuh manusia. Aroma daging panggang tercium di udara. Daging gagak emas yang berwarna keemasan dan mengkilap memenuhi selera makan. Bersama dengan kendi-kendi anggur berkualitas, seluruh istana kuno dipenuhi dengan aroma yang harum. Iblis manusia, Ye Fan, Ting-ting kecil, dan Ye Tong keluar dari pengasingan. Semua orang merayakannya. Sekelompok besar orang seperti itu hanya makan daging sein dalam jumlah terbatas. Sementara itu, orang tua dari iblis manusia itu telah membunuh seluruh gagak emas sendirian. Ini benar-benar mengejutkan. Selain itu, dia tampak tidak puas saat dia melirik anjing hitam besar itu dari waktu ke waktu. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Anjing hitam besar itu pun bergegas pergi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarahnya, ia melarikan diri dengan marah. Ini karena ia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian, Long Ma juga merasakan sesuatu. Iblis manusia itu telah meminum banyak kendi anggur, dan dia juga meliriknya berulang kali. Kalian semua luangkan waktu untuk makan. Aku merasa sedikit tidak nyaman, jadi aku akan pergi dulu. Long Ma menendang kaki belakangnya sambil berlari. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Satu jam kemudian, mata iblis manusia itu sedikit menyipit. Esensi spiritualnya mengintimidasi saat dia menatap kepala pangeran kerasuci. Semua orang secara tidak sadar memikirkan hidangan terkenal, otak monyet. Aku akan mencabik-cabiknya. Monyet merasa cemas. Jika bukan karena fakta bahwa binatang buas ini terlalu kuat, dia pasti sudah menghancurkan batang logamnya. Aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Pangeran Kekaisaran Suci berbalik dan pergi. Leluhur, mengapa Anda ingin makan semuanya? Dong Fang Ye khawatir. Namun, kata-kata ini menyebabkan iblis manusia menjadi jauh lebih jernih. Cepat, ambilkan rantai ilahi merah emasku. Dia mulai mengikat dirinya sendiri dan menyegel dirinya sendiri. Alasan mengapa dia kehilangan ketenangannya adalah karena dia akan menjadi iblis lagi. Ini semua adalah reaksi naluriah. Jika aura hitam di tubuhku tidak menghilang sepenuhnya, jangan bangunkan aku apapun yang terjadi. Ini adalah instruksi iblis manusia. Yevan menyuruh semua orang pergi. Dia menunggu sendirian selama beberapa hari. Hanya ketika tubuh orang tua itu kembali normal, dia mulai memanggilnya. Senior, saya melihat bahwa Anda belum cukup menikmati perjamuan gagak emas. Mengapa saya tidak mengajak Anda berjalan-jalan di sana? Iblis manusia itu mengangguk. Dia memiliki niat yang sama. Senior, apakah menurut Anda daging kilin enak atau daging naga yang paling enak? Yevan bertanya. N. Chapter 1219 Penangkapan Ikan Langit biru itu seperti sepotong safir, memercikkan cahaya berkilau yang membuka pikiran seseorang dan membuat semangatnya gembira. Gunung-gunung itu megah dan air terjun perak itu seperti rantai. Saat mereka berjalan melewati pegunungan, teriakan kera dan auman harimau terdengar. Itu adalah pemandangan zaman prasejarah. Iblis manusia akan berhenti dari waktu ke waktu dan merenung. Melihat ke belakang, satu juta tahun telah berlalu. Masa lalu, yang hilang, dan yang telah pergi semuanya telah berlalu. Seorang tua dan seorang muda mengembara tanpa tujuan di Padang Gurun Timur. Atas permintaan iblis manusia, Yevan membawanya untuk melihat matahari, bulan, gunung, dan sungai, serta gunung-gunung terkenal dan sungai-sungai besar. Orang mati sudah pergi. Berapa banyak kaisar kuno yang luar biasa yang terkubur dalam debu. Iblis manusia menghela nafas. Sebelum Yevan bisa menghiburnya, hati dan temperamen orang biadab tua yang keras itu menyesuaikan diri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku belum pernah makan kera pertempuran suci sebelumnya. Yevan merasa pusing dan dengan cepat menghentikannya. Spesies ini terlalu berharga dan hanya ada dua yang tersisa. Tidak ada yang bisa dibunuh, apalagi dimakan. Senior, aku menculikmu dari sarang 10 ribu naga. Apa yang terjadi saat itu? Ayo pergi ke sarang 10 ribu naga. Aku tetap ingin melihat mereka. Orang biadab tua itu penuh percaya diri. Mereka berangkat dari wilayah tengah dan melewati banyak kota kuno. Di bawah permintaan Yevan, iblis manusia itu mengubah penampilannya untuk menghindari kewaspadaan musuh. Eh, apa aku melihat sesuatu? Itu adalah fisik orang suci umat manusia. Dia benar-benar berani. Semua orang suci yang berbudi luhur mencarinya, namun dia masih berani keluar. Mereka baru saja memasuki daerah berpenduduk ketika mereka diperhatikan. Beberapa orang kultifator menunjukkan ekspresi aneh. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Nama Yevan bisa dianggap telah mengguncang dunia. Tidak, itu hanya kemiripan. Itu bukan Yevan. Penampilannya sangat berbeda. Apa yang terjadi? Saya pikir itu dia tadi. Kenapa bisa berubah begitu cepat? Beberapa orang mengamati secara diam-diam dan mau tidak mau merasa kecewa. Yang lain tidak mundur dan malah lebih memperhatikan. Para ahli balapan kuno mendengar hal ini dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Aura orang ini tenang, dan ada orang yang memastikan telah melihat penampilan aslinya. Ini kemungkinan besar adalah penyamaran Yevan, bukan orang yang salah. Banyak orang tidak menyerah, dengan sungguh-sungguh meminta konfirmasi dari beberapa kultifator kecil, merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah tubuh asli Yevan, menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan penampilannya. Kota Bulan yang tenang adalah salah satu dari sepuluh kota kuno besar di wilayah tengah. Itu adalah yang paling dekat dengan reruntuhan merak, dan itu megah dan megah. Waktu telah meninggalkan dinding-dindingnya yang berbintik-bintik. Batu-batu biru, dinding-dinding kota dipenuhi dengan bekas kapak dan lubang panah. Itu adalah bukti terbaik dari kekejaman perang sejak zaman kuno. Yevan dan iblis manusia berjalan langsung ke dalam kota. Mereka tidak peduli dengan mata-mata dalam kegelapan, dan jejak ejekan muncul di wajah mereka. Manisan haus, buah aneh yang dihasilkan oleh pohon purba berusia sepuluh ribu tahun. Itu mengandung esensi langit dan bumi. Itu besar dan bulat, tidak manis, dan gratis. Daging naga dari langit, daging keledai dari bumi. Keledai ilahi yang telah mendapatkan kecerdasan adalah tonik yang hebat di dunia. Itu dapat memperpanjang hidup seseorang, mengisi kembali yin dan memperkuat yang. Baru saja keluar dari panci, dan sudah harum. Kota bulan yang tenang dipenuhi oleh orang-orang dan aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya. Suara-suara penjajah naik dan turun secara berurutan. Sangat ramai. Apakah mereka semua manusia? Iblis manusia menatap kerumunan dengan heran. Jalanan sangat ramai, dan ada terlalu banyak orang. Orang-orang yang lewat memutar mata mereka ketika mendengar ini. Mereka merasa ada yang salah dengan otaknya dan dia tidak normal. Yevan sangat gelisah. Dia mengatakan kepadanya bahwa umat manusia berkembang pesat, dan populasi suatu wilayah mencapai ratusan juta, belum lagi jumlah total orang di dunia. Begitu banyak. Iblis manusia mengangguk. Dia kemudian mengulurkan tangan dan mengambil 10 tusuk sate dari rak manisan, menelan semuanya dalam satu tegukan. Heh, orang tua itu memiliki gigi yang bagus. Bagaimana rasanya? Manis, kan? Penjual manisan haus itu cukup senang. Ini bukan dari pohon purba berusia 10 ribu tahun. Paling-paling, usianya baru belasan tahun. Iblis manusia menggelengkan kepalanya. Penjual manisan haus terdiam. Sebenarnya ada seseorang yang mempercayainya. Apakah dia mencoba mencari-cari kesalahannya? Yevan buru-buru melemparkannya seuntai koin tembaga. Ini bukan daging keledai yang telah menjadi roh. Ini adalah keledai yang kotor. Iblis manusia duduk di restoran keledai tua. Dia baru saja makan sesuap ketika dia muntah lagi. Apakah itu mereka? Tidak jauh dari situ, sesosok tubuh muncul. Dia bersih dan tidak ternoda oleh setitik debu pun. Di sampingnya ada beberapa ahli. Ya, Raja Leluhur. Kami menduga bahwa salah satu dari mereka memiliki tubuh suci umat manusia. Orang di sampingnya menjawab. Uh, coba saya lihat. Dia membuka mata surgawinya, dan ekspresinya langsung berubah. Itu memang dia. Karena dia telah muncul, dia bisa melupakan kepergiannya. Raja Leluhur ini tidak bertindak gegabuh. Dia segera memasuki gerbang kerajaan untuk mengundang beberapa teman lama. Dia tahu betapa kuatnya Yevan dan dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Ras kuno bukanlah satu-satunya yang bergegas ke kota kuno bulan terpencil setelah menerima berita itu. Bahkan orang bijak dari daerah luar pun tiba. Mereka buru-buru berpisah di kejauhan, dan senyum dingin muncul di wajah mereka. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan Yevan, tetapi orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Kuali tembaga hijau memiliki implikasi besar, dan mereka harus merebutnya. Jika itu masalahnya, mereka hanya bisa mengecewakan fisik suci umat manusia. Jika mereka tidak berani menyerahkannya, mereka hanya bisa dihapus dengan kejam. Anak muda tidak tahan dengan kesepian. Bahkan jika teknik menakjubkanmu menantang surga dan kamu bisa menyembunyikan penampilan aslimu, ada karakteristik khusus yang tidak bisa disembunyikan. Orang bijak kuno bisa melihatnya. Yevan sepertinya tidak mengetahui hal ini. Dia menemani iblis manusia kemana-mana, dan pada akhirnya, mereka melewati kota. Tidak ada yang menyangka bahwa dia bersama dengan iblis manusia. Kultivasi orang biadab tua ini benar-benar mengguncang dunia. Jika dia ingin menyembunyikannya, siapa yang bisa melihatnya? Wilayah tengah sangat luas dan jarang penduduknya. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit di kedua sisi jalan utama. Cabang-cabangnya seperti payung raksasa, dan hampir setinggi puncak gunung di kejauhan. Dari waktu ke waktu, raungan binatang buas yang aneh dapat terdengar saat burung-burung barbar melesat di langit. Yevan dan yang lainnya bahkan belum berjalan seratus li ketika kehampaan itu terkoyak. Tiga sosok muncul, semuanya memiliki kekuatan magis yang mendalam. Tubuh mereka dikelilingi oleh cincin ilahi. Mereka semua adalah raja leluhur ras kuno. Salah satu dari mereka memiliki sepasang sayap emas di punggungnya seperti dewa petir. Yang lain seperti kerah hijau, tinggi dan kokoh. Yang ketiga memiliki aliran listrik darah yang melingkari tubuhnya. Suara papa terdengar seolah-olah dia adalah dewa. Mata ketiga raja kuno itu dipenuhi dengan cahaya yang mengintimidasi. Mereka seperti kilatan petir saat mereka menatap Yevan. Mereka merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraan mereka. Masih terlalu dini bagi kalian untuk bahagia. Kuali tembaga hijau milik kita. Sebuah suara terdengar dari langit. Seorang pria berpakaian hijau dan pria parubaya berpakaian putih mengendarai awan keberuntungan saat mereka perlahan-lahan turun. Mereka adalah orang suci kuno dari luar wilayah ini. Kami tiba di sini lebih dulu, apa kalian berdua ingin mengganggu? Seorang raja leluhur berteriak dengan dingin. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati fisik suci umat manusia. Hidup atau mati terserah Anda, tetapi kuali hijau harus tetap ada, kata seorang bijak kuno dari luar wilayah ini. Kami menginginkan orangnya, tapi kuali itu juga harus tetap ada. Ketiga raja kuno itu saling menentang satu sama lain dengan keras. Tidak ada pihak yang mundur. Mereka memandang Yevan sebagai hidangan di atas piring, dan dia dan iblis manusia sebagai mangsa. Mereka tidak tahu bahwa bahaya bisa meletus kapan saja. Senior, apa pendapatmu tentang orang-orang ini? Ada balap anjing surgawi yang memuaskan hasrat Anda untuk makan daging anjing. Ada juga kerah hijau yang hampir tidak bisa membuat hidangan otak monyet. Adapun dua orang dari luar wilayah ini, ras mereka aneh. Siapa tahu, mungkin ada kejutan yang menyenangkan. Yevan berbicara tanpa keraguan sedikitpun. Seolah-olah dia sedang memetik ikan dan ayam di pasar. Dia sangat tenang, menyebabkan ekspresi orang-orang suci kuno segera berubah. Kamu pikir kamu siapa? Berani memberi kami petunjuk. Seorang raja kuno memiliki ekspresi yang suram. Dia memiliki sepasang sayap emas di punggungnya, dan kepalanya tampak seperti anjing surgawi. Dia sangat menyeramkan saat dia melangkah turun dari langit ke arah Yevan dan iblis manusia. Dia ingin menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Dia telah menjadi orang suci selama bertahun-tahun dan lebih unggul dari orang suci kuno biasa. Dia tidak sopan terhadap Yevan karena dia ingin mengintimidasi dia dengan sikapnya yang tinggi. Serahkan kuali itu. Ahli dari luar daerah ini memiliki rambut hitam yang mencapai pinggangnya. Dia juga mengulurkan tangan yang besar dan meraih ke arah Yevan. Dia bahkan lebih lugas. Dia ingin langsung merobek-robek tubuhnya dan merebut kuali tembaga hijau itu. Yevan tertawa dingin dan berkata, Kalian semua berpura-pura di depanku. Apakah kalian semua mengira kalian adalah kaisar kuno? Hong. Aura kuat iblis manusia meletus dan melesat ke langit dalam sekejap. Sejak zaman kuno, siapa yang berani menginjaknya? Siapa yang berani meremehkannya? Saat itu, selain senjata kekaisaran kuno, tidak ada yang bisa menekannya. Setelah kekuatan liar yang menakjubkan ini menyebar, lima sosok di langit jatuh seperti pangsit rebus. Mereka tidak bisa menahannya sama sekali dan menerima dampak yang kuat. Iblis manusia berjalan maju dengan gada tulang putihnya yang berkilau. Dengan suara pupu, tulang-tulang orang-orang ini hancur berkeping-keping. Mereka hanya bisa mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Tiga raja kuno dan dua orang suci kuno asing semuanya terkejut. Bahkan dalam mimpi terliar mereka, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa orang tua busuk ini akan menjadi lebih biadab daripada naga barbar kuno. Ketika mereka melihat tubuh bagian atasnya yang telanjang dan gada tulangnya yang istimewa, mereka benar-benar putus asa. Mereka ingin menamparkan mulut mereka sendiri. Mereka segera menebak siapa orang ini. Selama hari-hari ini, iblis-iblis kuno telah mengejutkan dunia. Mereka bisa langsung mengasosiasikannya dengan mereka. Kamu berani menginjak kami dengan kakimu. Yevan maju dan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Kaki besarnya langsung menginjak dan menginjak-injak dengan kasar. Dengan beberapa raungan marah, roh-roh purba mereka meninggalkan tubuh mereka dan menghancurkan tengkorak mereka. Mereka ingin merobek-robek kehampaan dan melarikan diri, tapi yang menanti mereka adalah gada tulang putih. Mereka semua hancur berkeping-keping dan mati secara menyeluruh. Menurut rencana Yevan, dia akan berjalan-jalan dan sesekali menampakkan tubuh aslinya. Siapapun yang berani menyakitinya akan dipancing satu persatu dan dibunuh. Sayangnya, operasi penangkapannya tidak terlaksana. Iblis manusia secara langsung mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia tidak tahu kapan dia akan berubah menjadi iblis, jadi lebih penting untuk bergegas dalam perjalanan. Menghela nafas Yevan menghela nafas panjang dan hanya bisa menyerah. Jika tidak, dia akan memberikan bencana yang mematikan dan membunuh raja-raja kuno dan orang-orang suci yang paling dia benci. Angin utara bersiul dan udara dingin menusuk ke dalam tulang. Ini adalah tanah es putih yang luas. Di ujung dunia terdapat puncak-puncak bersalju yang megah. Ini adalah dataran tinggi di wilayah utara. Es dan salju menutupi langit sepanjang tahun dan tidak pernah mencair. Tempat itu sangat misterius dan kuno. 70 hingga 80 ribu tahun yang lalu, ada sebuah tanah suci kuno yang disebut Istana Neter. Itu dihancurkan oleh raja dewa yang tak tertandingi dari keluarga Jiang wilayah utara dengan tungku alam semesta abadi. Seiring berjalannya waktu, kebenaran perlahan-lahan terungkap. Istana Neter tidak diragukan lagi adalah boneka dari ras kuno. Itu karena sarang 10 ribu naga berada di bawah gunung bersalju ini. Dataran tinggi ini awalnya memiliki 10 ribu puncak es, tapi mereka diratakan dalam pertempuran 7-8 tahun yang lalu. Hanya beberapa ratus li gunung bersalju yang tersisa. Gunung-gunung itu masih megah dan mengjulang tinggi di depan mereka. Energi draconik yang melonjak merembes keluar dari celah-celah pegunungan bersalju dari waktu ke waktu, memenuhi seluruh area dengan aura yang megah dan bermartabat. Di kedalaman bumi, terdapat pengerjaan yang luar biasa. Ini adalah pekerjaan yang paling menakutkan di langit. Sembilan gua naga yang sangat besar terhubung ke kedalaman. Ada aura kekaisaran yang mencekik di udara. Dan di ujung yang paling ekstrim, ada sarang naga kekacauan primitif. Legenda mengatakan bahwa itu dibangun oleh naga sejati, dan orang yang kejam sudah berada di dalam peti matinya. Pada saat ini, di sebuah gua kuno yang luas, Kianlun Gritsage sedang mendiskusikan sesuatu dengan cucunya, Lizan. Kakek, Anda dapat yakin. Saya telah menyiapkan jebakan yang luar biasa. Fisik manusia suci itu tidak akan bisa menolak. Saya ingin dia tahu bahwa dia akan mati, tapi dia tidak akan berpikir dua kali. Dia akan berlutut dan mengjilat telapak kakiku. Lizan berkata dengan sinis. Yevan dan iblis manusia telah tiba di pegunungan bersalju. Mereka tidak akan lagi menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya karena mereka awalnya datang untuk menghancurkan sarang 10 ribu naga. Mereka ingin melampiaskan kebencian mereka. N. Chapter 1220 Bencana Sarang Naga Sarang 10 ribu naga terletak di bawah jurang sedalam 10 ribu kaki, gua-gua kuno itu seperti sarang lebah, saling terkait dan terhubung, padat, itu adalah tanah suci yang diberkati dengan langit dan bumi. Menurut legenda, tempat ini seharusnya merupakan sarang naga sejati, di mana tidak ada yang bisa tinggal kecuali mereka adalah dewa, dan pertama-tama ada kaisar kuno, lalu ada kaisar ganas, dan kemudian ada kaisar tabrawal, yang semuanya pernah mengincar tempat ini. Jangan main-main. Orang bijak agung Kianlun mengingatkan cucunya. Kakek tolong jangan khawatir, aku punya ukuran sendiri. Redien Battle berkata, matanya suram dan ekspresinya dingin, dia bertekad untuk memenangkan kuali tembaga hijau dan tidak ingin Yevan hidup terlalu lama. Yah, iblis manusia itu telah muncul lagi, ini membuatku gelisah, jika dia menyerang pintu, kemungkinan besar kita akan berada dalam masalah besar. Kianlun Gritsage mengerutkan kening. Ini adalah bagian dari penyakit jantungnya, selama tahun kuno tai, pertempuran itu benar-benar tragis, dan itu masih membuat jantungnya berdebar-debar ketika dia memikirkannya, iblis manusia membudidayakan tai yin dan sun bersama-sama, dan jika dia membalas dendam, dia pasti akan menjadi bahaya besar. Semua jenis formasi mantra telah dibuka, jadi bagaimana jika dia muncul, menggunakan lonceng 10 ribu naga dapat menekannya. Radian Betel berkata, hatiku gelisah. Radian Betel berkata, menurut apa yang dikatakan kakek, orang ini lurus dan ganas, bahkan jika dia adalah iblis, dia akan langsung membunuh pintu dengan cara yang besar, ini cukup bagi kita untuk menghidupkan kembali 10 ribu lonceng naga dan membunuhnya selama sejuta tahun, kita tidak ingin kitab suci kuno matahari tai yin, segera tembak dia. Tidak ada pilihan selain melakukannya, tetapi lebih baik dipersiapkan dengan baik, bintang induk klan saya jauh di kedalaman alam semesta, kali ini kami mendapat kapal kuno alam semesta, mungkin kami dapat membiarkan beberapa orang pergi ke jalan dengan melakukannya. Kata Kian Lun. Bintang induk klan berada sangat jauh dari biduk, dan nenek moyang mereka telah meninggalkan koordinat kuno yang hanya diketahui oleh beberapa orang selama beberapa generasi. Kakek terlalu khawatir. Mungkin, saya harap saya terlalu khawatir. Kata Kian Lun. Beberapa hari terakhir ini, jantungnya berdebar-debar, selalu memiliki firasat yang tidak menyenangkan, setiap kali dia memegang lonceng 10 ribu naga dia akan menjadi tenang, berpikir bahwa prajurit kaisar kuno dapat menyapu bersih semuanya. Namun, setiap kali dia melepaskan tangannya, dia jatuh ke dalam gelombang kegelisahan lagi, menderita rasa kehilangan, dan hatinya gelisah. Battle Air, bagaimana tepatnya kamu akan berurusan dengan tubuh suci manusia? Begitu seseorang memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, dia tidak merasa nyaman dengan apapun lagi. Kredien Battle hanya mengeluarkan satu kata, mengatakan, bunuh. Sinar cahaya di matanya dingin dan menyeramkan, itu semacam niat membunuh yang sangat dalam, dia telah menyusun rencana untuk membuat awan merah dan yang lainnya memikat Yevan, tetapi mereka semua mati sia-sia. Jangan main-main. Kian Lun memperingatkan. Kredien Battle berkata dengan kejam, jika dia tidak keluar, aku akan membunuhnya sampai dia menunjukkan dirinya sendiri, aku akan mengirim orang untuk membunuhnya mulai dari gua reruntuhan roh tempat dia keluar, dan di jalan yang dia lalui, orang-orang yang dia sentuh semuanya akan jatuh ke dalam genangan darah satu per satu. Kian Lun segera berdiri, ini jelas merupakan bencana, dosa mempengaruhi orang yang tidak bersalah, membunuh mereka tanpa pandang bulu seperti ini dapat menyebabkan umat manusia berbalik melawannya dan menyerangnya dalam kelompok. Kakek jangan khawatir, saya memiliki ukuran, untuk membunuh sekelompok orang, tetapi orang-orang penting yang relevan saya akan tinggal, menunggu tubuh suci umat manusia datang berlutut di kaki saya untuk memohon kepada saya. Mereka hanya orang yang lewat dalam hidupnya, tidak terlalu banyak pertemuan, kamu menyerang seperti ini, membunuh semua orang yang dia temui di sepanjang jalan, itu akan menyebabkan kemarahan publik. Kian Lun sedikit tidak senang, cucunya sendiri memang kejam, tapi terlalu tidak bermoral. Kakek, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan detail-detail kecil, sekarang jalan menuju keabadian akan segera dibuka, kita hanya perlu mendapatkan kuali hijau, jadi apa yang bisa kita lakukan jika kita membunuh sebagian dari ras manusia. Dengan kepergian Gaiji Uyue, Wei Yi sendirian, jika tidak memungkinkan, orang-orang dari klan saya dapat kembali ke planet asal kami, meninggalkan kami untuk menunggu jalan menuju keabadian. Radiant Battle tidak terkesan, matanya berat dengan aura pembunuh. Kian Lun ragu-ragu, jika kita mendapatkan tripod tembaga hijau, di jalan menuju keabadian memang akan berada di atas angin, mungkin akan sendirian sebelum 10 ribu ras, untuk memasuki domain abadi terlebih dahulu. Kakek, tidak perlu khawatir, orang-orang yang saya cari telah diatur di lautan kesadaran, bahkan jika mereka ditangkap, mereka tidak akan mengungkapkan sarang 10 ribu naga saya, jika mereka dengan paksa mencarinya, teras abadi akan runtuh. Swash Cahaya pedang dingin berkelebat, membelah langit di atas kota ilahi, bebatuan melesat ke langit, istana runtuh, lusinan istana disarang keinginan sejuta keinginan ditebas, banyak cahaya berdarah berterbangan, dan jeritan kesengsaraan membumbung tinggi. Setelah satu tebasan, tidak ada kelanjutan lebih lanjut, dan ada lebih dari 100 korban. Sayang sekali wanita bernama Anmiaoyi tidak ada di sini, jika tidak, ini akan menjadi ikan besar, tidak mudah untuk menemukan seseorang yang memiliki hubungan dengan tubuh suci manusia. Hanya suara yang sangat dingin yang tertinggal, dan orang-orang tahu bahwa ini adalah serangan karena kebencian terhadap Yevan. Mulai dari domain utara dan bunuh sampai ke selatan, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan, mudah-mudahan kita bisa menangkap seseorang yang dekat dengannya. Pada hari ini, beberapa kekuatan di domain utara dibelah tegak dan darah tumpah, hanya karena mereka memiliki sedikit interaksi dengan Yevan, tidak ada pembicaraan tentang hubungan dekat. Hal ini memicu keributan, menyebabkan dunia ketakutan, tidak tahu kekuatan mana yang melakukannya. Yah, ada seseorang di wilayah utara yang memiliki hubungan baik dengan tubuh suci manusia, jika kita tidak bisa menangkapnya, kita hanya bisa pergi ke selatan untuk menemukannya. Pada hari ini, pedangki menyebar ke seluruh wilayah yang diperintah oleh klan Jiang, sebuah restoran sayur kecil yang tidak terlihat terlalu besar dipotong dengan satu pedang, dan rekan-rekan serta tamu di antara mereka semua berubah menjadi kabut berdarah, pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Orang tua yang mengerikan ini, secara mengejutkan tidak ada. Mereka mencari kakek Ting Ting kecil, juga dikenal sebagai paman tua Jiang, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang selama bertahun-tahun dan telah kembali ke profesi lamanya, membuka toko kecil. Siapa yang akan menggertaknya pada hari biasa? Tapi sekarang, dia tertimpa kemalangan ini, dan rekan-rekannya serta yang lainnya semuanya meninggal secara tragis dan berubah menjadi bubur. Karena, Ting Ting kecil kembali dari mempelajari kitab suci kuno Tai Yin dan menjemput paman tua Jiang untuk reuni, orang-orang pertempuran radium tidak mencari mereka dan dengan demikian mencincang restoran sayur menjadi debu dengan satu tebasan. Tubuh Tai Yin itu terkait erat dengan tubuh suci manusia, jika kita menangkap dan membunuhnya, saya pikir kita pasti akan memancing kemarahannya, hei! Namun, dia berada di klan Jiang, raksasa yang telah menghasilkan kaisar besar ini agak sulit untuk dihadapi, jika kita pergi untuk menyerang dan membunuhnya, kita mungkin akan menimbulkan masalah. Sebaiknya kita mencobanya, jika kita bisa berhasil, tubuh suci manusia akan kesakitan dan melompat keluar dengan mata cemas, jika kita gagal, kita akan mundur dengan cepat dan pergi ke wilayah tengah dan selatan untuk membunuh tanah berlumuran darah berikutnya. Bagus, cobalah! Pada hari ini, domain utara berguncang, setelah beberapa pasukan manusia terbunuh dalam darah dan meninggalkan jejak mayat di belakang, salah satu pulau ilahi terpencil milik keluarga Jiang benar-benar diserang juga, dengan banyak korban jiwa dan luka-luka. Keluarga Jiang diserang oleh musuh yang kuat, dan sebuah pulau dewa tenggelam dan terkoyak, dengan puluhan orang tewas. Jiang Ting-Ting, tubuh Tai Yin, terluka, membawa pelarian keras kakeknya, menghindari peluru, hampir terbunuh, berkat pola formasi papan catur yang diberikan kepadanya oleh Ye Fan. Keluarga Jiang sangat marah dan bereaksi cepat dengan melakukan pengejaran. Sekarang Ting-Ting kecil memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Jiang, sebagai tubuh Tai Yin, itulah harapan masa depan mereka. Tuan Suci Jiang Yifei memimpin para ahli dari semua pihak untuk secara pribadi mengejar dan membunuh mereka, dan dikabarkan bahwa dia menggunakan, harta karun, yang tidak pernah terlihat di dunia. Pihak lain melintasi kehampaan, tetapi mereka dapat mengejar beberapa dari mereka, dan Tiruan Tungku Api Ilahi dan Tungku Heng Yu keluar, membunuh dua orang suci setengah dan tiga raja di tempat. Sayangnya, saat mencari lautan kesadaran mereka, Yuan Shen semua orang ini runtuh. Domain utara berada dalam kekacauan, berita terbang ke seluruh langit untuk dilihat, dan dunia panik. Begitu banyak orang meninggal, bahkan keluarga kuno yang terpencil mengalami serangan, raksasa macam apa yang melakukan ini. Orang-orang ini terlalu kejam, bahkan manusia yang tidak bersenjata dicincang menjadi bubur dengan satu tebasan, memaksa tubuh suci manusia untuk keluar tidaklah terlalu ekstrim, penuh kebencian. Beberapa tempat diserang satu demi satu, darah menetes dan mengejutkan mata, membuat semua tempat tidak bisa tenang. Idiot, tapi apa gunanya mengacaukan keluarga Jiang, itu adalah sarang naga yang bahkan aku tidak bisa melihat kedalamannya. Radian War adalah orang pertama yang mendapatkan berita itu, melihat beberapa orang yang keluar dari gerbang domain, dengan muram menceramahi. Membunuh manusia seperti. Ini agak berlebihan. Qian Lun mengerutkan kening. Tidak demikian, bagaimana mungkin tubuh suci manusia menyalahkan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama dapat membiarkan manusia bodoh itu menyalahkan tubuh suci mereka, karena dialah yang mengundang masalah. Mata Radian Betel terlihat suram. Dia memerintahkan orang-orang ini untuk melanjutkan perjalanan mereka, pergi ke domain pusat untuk membunuh orang, pergi ke gua reruntuhan roh domain selatan dan tempat-tempat lain untuk disembeli, tidak meninggalkan ayam atau anjing di belakang, membunuh mereka dengan bersih. Mata Radium War cukup suram, dia bisa meramalkan, akan ada badai seperti apa, tubuh suci umat manusia pasti akan berada di ujung gelombang, tidak peduli bagaimana akan melompat keluar untuk membuat, pertunjukan. Angin Utara Bersiul, seorang lelaki tua dan muda berdiri berdampingan di puncak bersalju, telinga iblis manusia bergerak sedikit dan mendengar beberapa kata. Mereka sepertinya telah melakukan sesuatu terhadapmu untuk membunuh. Yevan harus mengagumi, dia juga telah membudidayakan telinga angin yang halus, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan iblis manusia, lelaki tua biadab itu mampu menembus formasi mantra dan memasuki sarang 10 ribu naga secara langsung, mendengar kata-kata rahasia dan menghindari sage agung kianlun. Selanjutnya, Yevan sangat marah, mendengar penjelasan yang bagus dari iblis manusia, dia ingin menggulingkan tempat ini dan menyapu bersih sepenuhnya. Orang suci kuno berdarah dingin bernama Radiant Battle ini bahkan tidak mengampuni manusia untuk menghadapinya, selama mereka berpapasan dengannya, mereka semua akan terbunuh dalam darah. Saya tidak punya dendam atau dendam dengannya, saya hanya ingin merencanakan tripod saya, jadi saya melakukan perampokan yang begitu mematikan, saya tidak peduli dengan mayat dan tulang yang memenuhi lapangan, noda darah di mana-mana. Karena ini masalahnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, hari ini aku akan membuatmu menderita. Yevan sangat marah, dan mengeluarkan kuali tembaga hijau, menyerahkannya kepada iblis manusia, berkata, senior, jangan memanggang seekor naga pun, ayo kita panggang sarang naga kali ini, dan gulingkan sarang 10 ribu naga dan isi. Embun iblis manusia mengulurkan tangannya, memegang tripod ini di telapak tangannya, menimbangnya, saat mendominasi, melihat keluar dari dataran es, hal semacam ini saya khawatir hanya dia yang bisa mengkatalisasi kekuatan ilahi yang menakutkan. Yevan dengan tegas meminta agar iblis manusia diundang untuk menghancurkan sarang 10 ribu naga, dan memukulinya sampai suku itu kedinginan, dan membayar dosa-dosa mereka dengan harga darah. Senior, hancurkan sarang naga ini, dengan rantai ilahi emas merah Anda, itu cukup untuk mengikat seekor naga yang panjangnya lebih dari 10 mil, dan Anda tidak akan bisa memakan semuanya bahkan setelah memanggangnya selama beberapa dekade. Kata-kata ini tentu saja tidak bisa menggerakkan iblis manusia, terutama karena tetua biadab itu sudah kuat dan terbiasa, awalnya dia sendiri datang ke sini untuk menemukan sarang 10 ribu naga yang tidak menyenangkan. Dia menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju, kuali hijau yang compang kemping menyusut hingga seukuran kepalaan tangan dan dipegang di telapak tangan kirinya, sementara di tangan kanannya muncul sebatang tulang berwarna putih kristal. Dia memutarnya, dan seketika, angin bertiup kencang, kilat menyambar dan guntur meraung, gunung-gunung beterbangan dan bebatuan menjauh, dan semua puncak bersalju terkikis, dan aura menakutkan langsung mengejutkan wilayah utara. Dengan ledakan keras, lelaki tua biadab itu sangat mengamuk, memegang tongkat tulang putih dan menghancurkan bumi, itu benar-benar runtuh, dan sarang naga sedalam 10 ribu kaki di bawah tanah terungkap. Manusia apa? Ada kekacauan besar di dalam sarang 10 ribu naga, langit runtuh dan gas kekacauan mengamuk, seseorang telah menembus lapisan bumi yang tebal dan dengan paksa menyerang, ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Pemakan naga, iblis manusia tertua menanggapi dengan suara yang dalam. End